Korban Imada Andri Darmawianto, warga Sidoarjo, Jawa Timur ini kali pertama ditemukan meninggal dunia di dalam kamar hotel Kali Wungu Kendal oleh teman sesamanya, anak buah kapal. Saat temannya hendak mengantarkan makanan di dalam kamar hotel, korban tidak merespon. Karena curiga tidak ada jawaban, temannya korban mencoba melihat dari jendela kamar hotel dan melihat korban sudah terbujur kaku di atas tempat tidur. Teman-teman korban kemudian meminta penjaga hotel untuk membuka pintu kamar hotel dengan cara didobrak untuk memastikan kondisi korban. Menurut Soem, teman korban sebelum ditemukan meninggal, korban mengeluh batuk dan baru minggu sore menginap di hotel. Karena hasil tes web antigen reaktif dan diminta untuk isolasi mandiri. Di hotel Kali Wungu ini setidaknya ada empat anak buah kapal Kalibodri yang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Ketak-ketak nggak bangun, yaudah terus kita rame-rame gedor. Betul nggak mau, akhirnya lewatan belakang kendera daerah itu, baru bisa kita panggil teman yang lain, udah nggak ada. Kapal Sekali Wungu AKP Aryanindita Bagasatwika mengatakan sebelum melakukan isolasi mandiri, korban menjalani tes web dan hasilnya positif COVID-19. Saat ini petugas akan melanjutkan pengecekan lanjutan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Karena belum ada, baru dites tadi, kita masih belum tahu. Mungkin karena sudah ada gejala, sehingga yang persangkutan berinisiatif untuk isolasi mandiri. Ini tadi baru dicek oleh petes mas, dari hasilnya reaktif. Proses evakuasi korban dari dalam kamar dilakukan dengan menggunakan alat melindung diri. Untuk pemeriksaan lanjutan, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Suwondo, Kendal.